sehat dah oke guys hari ini kang sobat akan bikin seblak yang lagi viral ah ya seblak apa namanya seblak cobek mang raphael seblak cobek mang raphael dan ini bisa dijadikan satu buah ide usaha juga ya buat temen temen kang sobat icip seperti ini bahan-bahannya ada cabai domba bawang putih kencur ada cabai hijau, cabai rawit ada dua buah jeruk biar lebih aromanya lebih enak lebih dapat ini ada penyedap, ada sasa ada garam ini ada gula putih ini bawang nanti diiris-iris untuk bawang daunnya dan ini kenapa disediakan untuk daun jeruk dan ini akan masuk ke minyak nanti minyaknya dipanaskan pakai ini jadi biar aroma jeruknya juga biar dapat juga yang namanya seblak dari kencur dan daun jeruk dan ini ini yang paling penting ini akan direbus nanti ini kerupuk putih namanya ya kerupuk putih ini lagi mahal-mahalnya sekarang harganya juga sudah wow ya sudah di atas berapa ya kemarin itu satu kilo itu bisa tiga puluhan ya tiga puluh ribu satu kilo wah ini gak sama harganya gak segitu ya kerupuk yang lagi viral lagi viral ya dan ini gara-gara mangla file nih harganya jadi mahal sekarang kerupuk dimana-mana kosong ada pun juga jadi mahal wah benar-benar berkah rezeki buat pengusaha kerupuk oke guys kita akan mulai untuk proses pengulakannya kita akan masukin bawang putihnya itu dua empat ya lima ini lah segini aja ya biar karena kerupuknya banyak nah karena sobat juga memang harus banyak nah ini kita masukin oh ya masukin semuanya ya biar bumbunya biar lekoh ya tuh cabainya wow ya ah seginilah biar gak pedas ya nah di luar sudah hujan guluduk-guluduk nih guys nah ini nih cabain-cabainnya wow ya wuh ya kita kasih garam ya kasih garamnya nah ya kasih garamnya aja dulu nah kita ulek ya sekarang ya oke ulek lagi guys nih hmm hmm oh kencurnya gede-gede guys tuh wah ya hmm hmm oh kencurnya segar-segar guys nih wah guys nih sudah mulai lembut ya hmm ini banyak juga ya mantap nih ya ini kencur cabai doma cabai rawit hijau ya bawang putih ya bawang putih jarum gula ya ini belum dimasukin penyedapnya guys ya kita akan rajang dulu atau eh untuk ininya bawang daunnya guys ya oke kita geser sini oke kita rajang dulu guys untuk bawang daunnya ya nah ini guys kita akan rajang-rajang oke ini harus tipis-tipis guys nah ini sebelak alamang rapael asgar ya mangerapael ternyata asli garut guys kalau digarut makanan aci-aci itu udah juara dari dulu ya nah dan ini lagi viral ini guys bisa dijadikan untuk ide usaha juga ya buat teman-teman sobat icip yang mau ide usaha ini bisa nih ditiru nih ya oke oke guys cukup lah sepertinya ya cukup lah banyak guys gini oke kita akan ini nih untuk kerupuknya kita akan rendam di air panas ya nah oke kita ke dapur guys oke kita kasih minyak nah kenapa kita dikasih minyak jadi nanti saat kerupuknya diangkat nggak nempel-nempel ya nah ini kurang lebih sekitar 4 menit 5 menit udah oke kita masuk oke oke kita tutup guys oke guys kita masukin minyaknya guys oke cukup lah kita panaskan minyaknya nah ini biar aromanya lebih kuat ya untuk perasanya dikasih ini nih daun jeruk ya nah nanti aroma daun jeruknya tuh lebih kuat ya oke guys oke guys nih kerupuknya sudah bisa diangkat ya ini sudah lembek sudah lemes ya tuh oh yang tadinya keras sudah lemes ya oke kita angkat-angkat ya baik buat kayak yang mana ini ya cukup ini oke guys oke oke biar gak terlalu banyak air guys harus di kibling-kibling ya nah kibling-kibling kita guys oke 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 guys ini sudah jadi ya nah untuk sambalnya kita kasih taburan bawang daun dulu ya wow nih ya dan udah ini langsung dikasih minyak temennya ya minyak panas yang sudah dikasih daun jeruk ya oke oke guys siap ya mantep nih oke guys pakai minyak panas guys masukin kerupuk yang sudah tadi di apa sudah dipanaskan ya sudah digolakin mencet orang Sunda matuh mantap nih oke ini wow ini guys ya oh tinggal di kocek-kocek aja guys oke wow wow ini guys nih wuuh ngarui ya nih kita cobain review ya sebelak ala Mangrafail dan ini guys bisa untuk jualan juga ya nih sekarang sebelak itu lagi diminati banget buat teman-teman sobat icip yang pingin ide usaha boleh pakai ini juga nih cara bikinnya juga mudah modalnya juga relatif dikit banget ini beli kerupuk tadi hanya setengah kilo saja harganya 15 ribu untuk bumbunya paling juga ini habis di kisaran 20 ribuan ya nah ini nih ini modal 20 ribu nih ya nih modal 20 ribu ya terkiraan bisa jadi 60 ribu nih ya kalau di kasih apa ya setaropom atau mangkok-mangkok gitu kan bisa diatur ya oke biar lebih ini guys mangsobat akan kasih perasan daun jeruk juga ya bukan daun jeruk ya ini jeruk purut nih kita kasih ya wah wow ya wah makin mantep tuh nah ini nih pakai ini nih jeruk ini nih boleh kamera tuh tuh ya oh ya nih wow ya mantep ya oke guys ya wow kita cobain ya oh kadariya 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 ta sebelah mangerapai lisa cowet gede ta tuh guys mantep ya mantep banget ya oke wow mantep banget ya sebelah ala mangerapai wah ini si ganawan rasananya nah berubah sebelah apa kumaya ya ini tuh ya sebelah ala mangerapai ini review sih aku mata rasa nacih bismillahirrohmanirrohim 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 pengen jualan seblak ala mangerapai ini lumer di mulut ya terasa banget kencurnya terasa banget untuk aroma apa daun jeruknya terus juga dikasih perasan jeruk puru tadi yang ini nih ini jadi nambah selera ya nambah enak ya nambah enak ya oke ini dedek dedek kecil mau bocil mau bocil mau bocil wah wah ngenapisan ya mah terus ngenapisan ya mah mantap ya hmm wow mantap